Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Islam sangat memperhatikan kesehatan hingga masalah kuku. Apakah kuku Anda sudah dipotong? Dikutip dari kalam Sindonews berikut. Cara memotong kuku menurut perspektif Viki Islam. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan baik zahir dan batin. Kebersihan merupakan sebagian dari keimanan sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bersuci toharah itu setengah daripada keimanan. Hadis riwayat, Muslim, termasuk kebersihan di sini adalah memotong kuku sebagai suatu fitrah yang tidak bisa terlepaskan dari manusia. Rasulullah SAW bersabda. Fitrah itu ada lima macam, berhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menggunting kumis. Hadis riwayat, Al-Buhari Muslim. Oleh sebab itu, para ulama sepakat tentang kesunahan memotong kuku ini. Lantas bagaimana sebenarnya cara memotong kuku yang benar dalam perspektif Islam. Berikut tiga pendapat ulama tentang cara memotong kuku yang benar dalam Islam. 1. Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingking, kemudian jari jempol tangan kanan, kemudian jari kelingking tangan kiri sampai jari jempol tangan kiri. Ini adalah pendapat Imam Nawawi, sekaligus adalah pendapat yang lebih kuat. 2. Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingking, kemudian jari kelingking tangan kiri sampai jari jempol tangan kiri dan diakhiri dengan jari jempol tangan kanan. Ini adalah pendapat Imam Al-Ghazali. 3. Dimulai dari tangan kanan, yaitu jari kelingking, kemudian jari tengah, kemudian jari jempol, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Untuk tangan kiri, yaitu dimulai dari jari jempol, kemudian jari tengah, kemudian jari kelingking, kemudian jari telunjuk, dan diakhiri dengan jari manis. Cara yang ketiga ini adalah cara memotong kuku jari-jari tangan, sedangkan untuk memotong jari-jari kaki adalah dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Bagi seseorang yang ketika memotong kuku keadaan berwudhu, sunah hukumnya agar memperbarui wudhunya setelah memotong kuku, agar keluar dari perhilapan ulama. Sebab ada dari ulama, yang mewajibkan berwudhunya ia setelah memotong kuku. Bagi orang yang sedang junub atau haid sebaiknya tidak memotong kukunya. Sebab kukunya kelak akan dikembalikan kepadanya di akhirat kelak dan menuntutnya dengan sebab junub yang ada pada kukunya tersebut. Adapun waktu yang sunah untuk memotong kuku adalah ketika kuku sudah panjang. Jika kuku sudah panjang makruh hukumnya tidak memotongnya dan jika sudah lebih 40 hari belum dipotong, maka hukumnya sangat dimakruhkan. Berdasarkan hadis, bahwasannya Anas berkata, ditentukan waktu bagi kita dalam menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan dan bahwa kita tidak membiarkannya keadaan tidak dipotong lebih dari 40 malam. Hadis Riwayat Muslim Adapun hari yang disunahkan memotong kuku ada tiga hari, yaitu hari Jumat, Kamis dan Senin. Memotong kuku hari Jumat, baiknya pada pagi harinya, sebab Rasulullah SAW memotong kuku sebelum berangkat sholat Jumat. Keutamaan memotong kuku pada hari Jumat, berikut kelebihan memotong kuku pada hari Jumat sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, niscaya ia akan dijaga dari kejahatan. Hadis Riwayat Atta Brani Siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, niscaya Allah, Azawajalah keluarkan darinya penyakit dan memasukkan padanya obat. Hadis Riwayat Abdu'ar Razak Ketika seseorang telah selesai memotong, maka sebaiknya ia cepat-cepat membasu ujung jari-jarinya, sebab ketika ia menggaru kulitnya dengan menggunakan kukunya yang belum ia basuh, dapat membahayakan kulitnya, seperti kena penyakit kulit. Kuku yang telah dipotong sunah hukumnya ditanam. Sedangkan kuku jari kaki perempuan yang sudah dipotong hukumnya wajib menyembunyikannya seperti menanamnya, agar lelaki Ajinabi atau orang asing tidak melihatnya. Sebab, kuku jari kaki perempuan yang terpotong merupakan aurat yang wajib ditutupi dari lelaki Ajinabi atau orang asing. Demikian keutamaan memotong kuku dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberi taufik untuk mengamalkannya. Amin. Sumber 1. Ya'ana atau libiin jus 2 halaman 98 2. Ihya, Ulum Addiin jus 2 halaman 51 3. Mufni Al-Muhtai jus 6 halaman 4. Hasya Al-Bujayromi, ala Al-Khatiib jus 3 halaman 385 5. Busiro Al-Karim halaman 4. 6. Asna Al-Matolib jus 1 halaman 550-551 7. Fat Ar-Rahman disyar subat halaman 155-156 8. Ebtakrirut As-Sadiidah halaman 79 Artikel ini dikirim oleh Ali Mustafa Siregar, mahasiswa Universitas Ahgab Yaman. Ingat sunnah nabi setiap 40 hari potong kuku. RHS Rusman H. Siregar 8. Asyar Is 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 Is